Intro Hmm, kebetulan banget nih Lagi nyari-nyari batu mineral buat bahan material di lab Malah nemu batu orb kayak gini Kayaknya cocok nih buat bahan eksperimen Hmm, udah siang ternyata Gara-gara nganggur gak ada kerjaan Bawahnya jadi pengen tidur aja seharian Tidur lagi ya Eh, siapa sih yang nelpon? Baru juga mau merem Ganggu aja nih Eh, ya halo Halo Boboiboy Eh, Mas Iron Iya ada apa Mas Iron? Boboiboy kamu lagi dimana? Tadi kan saya suruh kamu jagain markas bentar Tapi kok sekarang kamu gak ada nih di markas? Kamu lagi dimana emangnya? Maaf Mas Iron, saya lagi di kamar markas nih Saya ketiduran tadi Ya, kok malah tidur sih? Ya udah buruan sini ke lab markas Saya ada perlu nih sama kamu Eh, iya baik-baik Mas Iron Aduh, Boboiboy kemana sih? Udah jam segini kok belum datang juga Malas banget nih patroli sendirian Hmm, jadi ngantuk lagi nih karena gak ada kegiatan kayak gini Tidur dululah sebentar Sambil nungguin Boboiboy datang Eh, ada manusia disini Lelap sekali tidurnya Akanku ganggu dia Aduh Rasakan itu Dasar monster licik Beraninya kau menyerangku saat tertidur Rasakan ini Berdiri disitu Boboiboy Eh, siap Mas Iron Hmm, oke Saya bakal tembakan radiasi orb yang saya temukan di hutan ini ke kamu Kamu siap-siap ya Hmm, gimana Boboiboy? Kamu ngerasa ada yang aneh gak sama kekuatan kamu? Hmm, kayaknya gak ada efek apa-apa nih Mas Iron Ini sih cuma kuasa tanah biasa Sebelumnya saya juga udah punya kuasa tanah ini Loh, kok aneh ya? Padahal saya udah coba tes ke sampel DNA kamu tadi di lab dan berhasil DNA-nya bermutasi Tapi kok kekuatan kamu gak meningkat ya? Hah? Eh, Mas Iron Kayaknya Feng butuh bantuan nih Saya permisi dulu ya Mas Iron Oh, yaudah hati-hati ya Eh, baik Mas Iron Lepaskan aku monster Diamlah jangan berisik Sebentar lagi kau akan kehabisan nafas Terima saja ajalmu dengan tenang Hei monster jelek Cepat lepaskan temanku Atau kau akan merasakan akibatnya Coba saja lepaskan sendiri kalau kau bisa Dasar monster kurang ajar Aku bilang lepaskan temanku Loh, kok tiba-tiba barusan ada gempa ya? Boboiboy, hentikan amarahmu Gempamu itu bisa menghancurkan kota ini Diamlah Feck Akan kuhancurkan monster ini Kalau terjadi apa-apa dengan kota ini Salahkan saja dia Rasakan ini monster Boboiboy, kuasa gempa Rasakan itu monster Boboiboy, kamu gak apa-apa Kayaknya ada yang gak beres dengan Boboiboy ini Saya bawa dia ke markas saja lah buat diperiksa Gara-gara si Feck masih sakit dan lagi dirawat di markas Saya jadi patroli sendirian di hari ini Semoga Feck cepat sembuh deh Biar saya ada teman lagi buat patroli Sekarang saya mau kemana dulu ya? Ke arah sana ajalah Dikit lagi nih Semoga aja sesuai sama arahan yang diberikan Tuan Adudu Tapi saya capek banget nih Istirahat dulu lah Itu kan robot Adudu Lagi ngapain dia di situ? Pasti dia lagi nyusun rencana jahat tuh Hei kau robotnya Adudu Hei sembarangan aja Walaupun aku robot tapi aku punya nama tau Nama aku itu Prop Bukan robotnya Adudu Oh iya iya Hei Prop Sedang apa kau di situ? Gak ini nih Aku cuma mau cari uang koin yang tadi jatuh di sini Alah jangan bohong Kau pasti punya rencana jahat kan? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi Rasakan ini Aduh Aduh gawat nih Kalau sampai diajar sama bocah Boboiboy itu Saya bisa mati Kabur aja lah Hei jangan kabur Lari kemana si Prop tadi ya? Kayaknya dia sembunyi di hutan sebelah sana deh Kemana sih dia? Gara-gara saya ngejar si Prop itu Saya jadi nyasar ke hutan kayak gini nih Ini jalan buahnya ke arah mana ya? Wah buah apaan nih? Aneh banget bentuk dan warnanya Saya cobain lah Gak enak Gak enak Ini gara-gara robotnya Duda tadi nih? Si Prop Prop itu Si Prop Prop itu Saya jadi ngalamin kejadian aneh kayak gini Hah? Hah? Wah apaan tuh barusan ya? Hmm jangan-jangan efek dari kekuatan saya ini Saya cobain lagi lah Wah keren banget Kayaknya kekuatan ini bener-bener hebat Hmm saya bakal kasih nama kekuatan ini Kuasa Tanah Hah keren juga tuh Nah akhirnya ketemu juga kau manusia Kau akan jadi korban pertamaku Hah? Eh siapa kau? Aku adalah monster pohon Aku bermutasi menjadi monster dan bangkit Karena ulah manusia yang sembarangan menembangi pohon dan membuang lipah Dan aku akan membalaskan redam kepada seluruh umat manusia di dunia ini Eh udahlah Buang aja niat balas dendammu itu Gak semua manusia kok jalan kayak gitu Ah diam Kau tidak perlu menasihatiku Niat balas dendammu ini sudah sangat kuat Amar aku juga sudah mempuncak Kalian para manusia akan merasakan akibatnya Hmm yaudah kalau kamu masih keras kepala Aku akan menghalangi niat jalanmu itu Ayo sini maju Eh dasar bocah kurang ajar Rasakan ini Rasakan ini Cengkraman tanah Apa ini? Hentikan Aku tidak mau jadi pohon lagi Hmm keren juga kuasa tanah ini Akhirnya monster pohon itu kembali menjadi pohon yang rindang Tenanglah monster pohon Aku ngerti kok perasaan kamu Semua ini karena ulah manusia yang gak bertanggung jawab Tapi bukan berarti semua manusia kayak gitu Pasti masih ada kok manusia yang baik Hmm ngomong-ngomong si prop tadi kemana ya Saya jadi kehilangan jejak dia nih Hah saya cariin lagi lah Eh yaudah